Halo Pupirsa JPR TV, bertemu kembali bersama saya Boda Azhar Rizak dalam program COVID-19. JPR TV, bertemu kembali bersama saya Boda Azhar Rizak. Satu Sehat STM Kesehatan tentang penerbitan seumur hidup melalui pemutahkiran data tenaga medis dan tenaga kesehatan pada Rabu 11 Oktober 2023. Menteri Kesehatan Gudadi Sadikin menjampaikan bahwa penerbitan surat tanda registrasi atau STR seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan kini lebih mudah dilakukan melalui portal Satu Sehat STM Kesehatan. Kementerian Kesehatan meluncurkan platform Satu Sehat STM Kesehatan untuk proses perizinan praktik dokter yang lebih cepat, transparan, dan komprehensif. Platform ini sebagai upaya pemerintah dalam mempermudah urusan administrasi tenaga medis dan kesehatan di Indonesia. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Dr. Gigi Arianti Anaya dalam konversi pers mengatakan, Satu Sehat STM Kesehatan bertujuan untuk memfasilitasi pencarian dan integrasi profil, pembaruan data pribadi dan keprofesian, serta layanan registrasi dan perizinan. Satu Sehat STM Kesehatan dirancang untuk menghindari adanya pemalsuan surat tanda registrasi dan surat izin praktik seperti yang belum lama ini terjadi. Selain itu, pemutahiran data dan proses registrasi melalui portal Satu Sehat STM Kesehatan juga mampu memangkas berbagai biaya hingga birokrasi yang mempersulit akan proses terbit surat tanda registrasi. Karena selama ini terjadi fragmentasi informasi dan pendataan. Sumber informasi terpisah-pisah di konsil sendiri, kemudian di pelayanan kesehatan sendiri, di organisasi profesi sendiri, yang sering sekali menyebabkan duplikasi dan ketidak konsistenan data. Padahal data ini kita tahu sangat penting untuk kita mengambil kebijakan-kebijakan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, pelayanan registrasi dan perizinan selama ini tidak terrealisasi sehingga melibatkan berbagai entitas dan dinilai memperlambat proses penerbitan surat tanda registrasi. Dengan adanya platform ini diharapkan akan membantu tenaga medis, tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga waktu pengurusan yang luar biasa. Saya bicara banyak sama dengan teman-teman di Papua, sulit sekali mereka ngurusnya dan harus biaya transportasi itu mahal sekali ya kadang-kadang untuk mengurus ini. Jadi dengan adanya izin yang sekali sumber hidup ini akan sangat membantu mereka, bukan hanya dari biaya tetapi juga dari waktu pengurusan yang luar biasa. Melalui portal ini semua pemilik surat tanda registrasi dapat melihat data dan perkembangan masing-masing, serta dapat melakukan pembaruan secara mandiri jika terdapat data yang kurang sesuai. Bahkan untuk selanjutnya akan kemudian diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Pemirsa Indonesia kembali terpilih dalam keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Menteri Luar Negeri Reto Barsudi menyebutkan terpilihnya Indonesia yang ke-6 kalinya sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan wujud kepercayaan diberikan Indonesia untuk turut dapat berkontribusi pada pembajuan dan pelindungan HAM. Indonesia kembali terpilih dalam keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Tercatat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada 10 Oktober 2023 di General Assembly Hall, Markas Besar PBB New York. Indonesia memperoleh 186 suara dari keseluruhan 192 suara dari wilayah Asia Pasifik. Perolehan suara Indonesia semanjak 186, Kuwait 183, Jepang 175, dan Republik Rakyat Tiongkok 154 suara. Anggap perolehan suara ini juga merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB. Menteri Luar Negeri Reto Barsudi menyebutkan terpilihnya Indonesia yang ke-6 kalinya sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan wujud kepercayaan yang diberikan Indonesia untuk terus dapat berkontribusi pada pemajuan dan pelindungan HAM. Kemitraan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM yang ke-6 kalinya dan kali ini memperoleh suara terbanyak merupakan wujud trust yang diberikan Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM. Tema keanggotaan Indonesia di Dewan HAM adalah Inclusive Partnership for Humanity. Kemitraan yang inklusif adalah kunci. Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusiaan, untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia konsisten tidak ingin melihat isu HAM dipolitisasi. Tiga prioritas utama Indonesia dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB yakni pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerjasama teknis dan capacity building. Kedua mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok kawasan yang akan dilakukan dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti ICAR, dengan ACWC, dengan mekanisme HAM global. Kerjasama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat. Dan yang ketiga mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights, Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusifitas, dan kesetaraan. Pemirsa sebagai upaya perkuatan pemilu damai 2024, Divisi Hubas Pori, menggelar dialog publik bertajuk memperkuat pemilu damai dan demokrasi menuju Indonesia baju. Pada sesi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengutarakan telah mengembangkan pusat pendidikan dan inovasi ke pengawasan partisipatif melalui komunitas jaribu awasi pemilu untuk mewujudkan pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Sedangkan hal tersebut, Ketua KPURH, Hashim Ashari, menyebutkan beberapa poin untuk mencapai pemilu damai dan demokrasi 2024. Dalam dialog publik memperkuat pemilu damai dan demokrasi menuju Indonesia maju, yang diselengkarakan oleh Divisi Hubas Pori, Ketua Bawaslu Rahmat Bakja mengatakan, berhadapi pemilu 2024, Bawaslu telah mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang terampil, berdedikasi, dan berintegritas. Bakja mengakui, tingkat kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu masih rendah. Hal ini membuat Bawaslu membentuk pengawasan partisipatif sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk dapat menciptakan pemilu yang berintegritas. Bawaslu juga telah mengembangkan pusat pendidikan dan inovasi pengawasan partisipatif, juga menciptakan simpul-simpul pengawasan partisipatif di masyarakat, sosialisasi melalui media masa, serta melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Bawaslu ada namanya pusat pengawasan partisipatif. Kami membuat komunitas namanya Jarimu Awasi Pemilu. Silahkan ikut dalam komunitas ini untuk mengawasi pemilu. Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Republik Indonesia, Hashim Asyari menyampaikan, pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar bagi rakyat Indonesia. Selain memilih pemimpin di tingkat nasional, rakyat yang memiliki hak milih juga menentukan pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hashim menyampaikan beberapa poin untuk mencapai pemilu ramai dan demokrasi. Pertama, ia menekaskan, sebagai anak bangsa harus berpendoman tengguh pada Pancasila. Kedua, ia mengingatkan agar tidak terjadi saling fitnah satu sama lain. Dan ketiga, bangsa Indonesia diuntungkan dengan telah dipersatukan oleh satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Bersama-sama, oleh karena itu pemilu ini menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga keberlangsungan hidup dan pertumbuhan hidup bangsa dan negara kita. Pemirsa dalam membentuk berkantor di Papua, Wakil Presiden Maruf Amin membangun dialog bersama para tokoh, perwakilan aktivis, hak asasi manusia, hingga kalangan atlet. Dalam pertemuan tersebut, WAPRES menampung aspirasi dan berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam mendukung provinsi Papua untuk menjadi provinsi olahraga. Dalam reka mendorong percepatan pembangunan di Papua, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin memerintahkan agar dibentuk jajaran komite di daerah untuk dapat mendukung sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan desain besar olahraga daerah. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional merupakan rencana hidup yang berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada periode 2021 hingga 2045. WAPRES menyebut penyusuran DBOD Papua akan dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kedua kementerian diminta untuk dapat melibatkan aspirasi masyarakat. WAPRES mengatakan, pemerintah sudah bulat menetapkan Papua sebagai provinsi Papua. Ia berharap agar di Papua dapat segera dibangun pusat pengembangan dan inovasi bidang keilmuan olahraga yang dapat menyokong kemajuan industri olahraga di tanah Papua. Saya harap Papua akan bisa lebih cepat untuk dapat dibangun sports science ini untuk pemajukan. Pemirsa usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kobi Info Diosrom. Terima kasih telah menonton!